Pelaksanaan PSU Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 Moro Jambi, Batanghari di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecematan Baru Sebu Ulu Kabupaten Batanghari yang berlangsung Sabtu 29 Juni 2024 lalu merupakan perebutan suara partai PKS dan partai PDIP. Dari hasil PSU ini, suara partai politik dominan dari suara calik dari partai tersebut. Bersaingan sengit dua partai politik pada pelaksanaan PSU yang diselenggarakan di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecematan Baru Sebu Ulu dari perolehan suara di dua TPS tersebut terpantau suara partai politik PDI Perjuangan memperoleh 319 suara dan partai PKS memperoleh 105 suara. Pelaksanaan perhitungan suara di dua TPS dibulai sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saat perhitungan suara di TPS, sebuah mata tertuju pada ketua KPPS yang menghitung perolehan suara. Dari hasil perolehan suara pelaksanaan PSU di dua TPS, suara partai politik PDI Perjuangan unggul dari partai PKS. Partai 3 mendapatkan 153 suara, kemudian calon 1 mendapatkan 1 suara, calon 2 4 suara, dan calon 3 2 suara. Kemudian partai 5 1 suara, kemudian partai 8 memperoleh 58 suara, partai 8 calon 1 mendapatkan 1 suara. Jadi inilah hasil dari penghitungan. Dari pelaksanaan PSU hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, sejak awal pelaksanaan hingga akhir sampai penyantaran kotak suara, ke PPS dan PPK hingga ke KPU Batanghari, berjalan lancar dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.